Unrivalet Medicine God Season 157 Bab 1571 Mengubah Surga Lin Dong hati-hati mengatakan keras-keras kejahatan Qin Xiao, tapi dia diam-diam heran di dalam hatinya. Sebulan yang lalu, Ye Yuan mengirimnya ke ibu kota Wu Meng, membuatnya menyelidiki Qin Xiao. Arah penyelidikan juga disediakan oleh Ye Yuan. Tidak ada apa-apa ketika tidak menyelidiki, tetapi saat ada penyelidikan, ia menemukan banyak masalah. Lin Dong tidak terkejut karena dia bisa menemukan masalah, tapi dia kagum karena ketelitian Ye Yuan saat melakukan sesuatu. Tidak ada apa-apa ketika tidak mengambil tindakan, saat dia bergerak, dia tidak meninggalkan lawan sama sekali. Penatua yang baru diangkat ini memiliki kedewasaan dan ketegasan yang tidak sepadan dengan usianya. Jika seseorang meremehkan dia karena usianya, mereka akan menderita kerugian besar. Lin Dong sangat terkejut di dalam hatinya, penatua Ye ini hanya orang aneh. Marsial Dao dan Alcemi Dao, kekuatannya sangat kuat, dan dia juga memiliki karakter berkepala dingin. Tidak ada celah untuk dieksploitasi. Baginya untuk bisa mendapatkan pengakuan Pil Tower dan menjadi seorang penatua, itu sama sekali bukan kebetulan. Saat ini, konflik antara kepala penatua dan penatua kedua semakin meningkat setiap hari. Mungkin penampilan sesepuh baru ini akan menjadi variabel dalam pergulatan antara keduanya. Qin Xiao, apa lagi yang harus kamu katakan? Lin Dong berkata dengan dingin. Aku, aku. Qin Xiao sudah babak belur dari akal sehatnya. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Ye Yuan berkata dengan dingin, sepertinya kota Lord Qin tidak keberatan. Protektor Lin, melumpuhkan kultifasinya pertama dan menahannya di dalam penjara bawah tanah City Lord Manor. Pilih tanggal untuk mengawalnya ke kota kekaisaran untuk menunggu hukuman. Zhao Yi juga lumpuh dari kultifasinya dan dilemparkan ke penjara bawah tanah. Wen Yi Yang adalah aksesori untuk kejahatan tiran. Hukuman mati dapat dihindari, tetapi sulit untuk menghindari hukuman. Dia akan dilucuti dari posisi kepala akademi dan tunder kri akan memangku jabatan itu. Adapun Qin Zhao Yun, segera jalankan dia di tempat. Petik 2 Berbicara ke belakang, niat membunuh Ye Yuan secara bertahap menebal. Semua orang di jalan diam seperti jangkrik di musim dingin, terpana dengan momentum Ye Yuan yang mengesankan. Mereka semua tahu bahwa keluarga Qin yang telah memerintahkan Wu Meng ibu kota selama lebih dari 100 ribu tahun runtuh seperti ini. Pembalikan hebat hari ini terlalu serius menarik. Swosh! Tepat pada saat ini, sosok Qin Zhao Yun bergerak cepat, melaju cepat ke Cakrawala. Lin Dong tertawa dingin dan dengan santai mengacungkan jari. Ledakan. Qin Zhao Yun belum terbang jauh dan dimusnahkan sampai tidak ada residu yang tersisa. Dengan kekuatan Qin Zhao Yun, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari bawah tangan Lin Dong? Wajah Wen Yi yang menunjukkan senyum pahit. Adapun Qin Xiao dan Zhao Yi, wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Tapi, mereka tidak berani menolak sama sekali. Lin Dong terlalu kuat. Bahkan Qin Xiao benar-benar kurang di depan Lin Dong. Tes-tes, benar-benar tidak berharap bahwa tuan kota dan keluarga Qin runtuh seperti ini. Petik 2. Itu benar bagi mereka. Beberapa tahun ini, keluarga Qin bertindak seperti tiran di kota Wumeng, benar-benar sudah cukup. Petik 2. Yi Yuan benar-benar terlalu luar biasa. Hanya dalam waktu 20 tahun, ia benar-benar berubah dan menjadi penatua Pil Tower. Perubahan adalah satu-satunya yang konstan, roda keberuntungan, 30 tahun belumlah tiba. Petik 2. Qin Xiao membalas kebaikan dengan tak tahu terima kasih saat itu. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa masih akan ada hari ini, kan? Petik 2. Di tengah serangkaian seruan, perang yang berlangsung selama 20 tahun ini akhirnya berakhir. Akhirnya, itu berakhir dengan penghancuran Yi Yuan, membuat rahang semua orang jatuh. Semua orang tidak berpikir bahwa kamu kembali Yuan sebenarnya sangat mendominasi. Di dalam City Lord Manor, Tunder Kri bersujud di tanah. Yi Yuan buru-buru membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Guru Tunder Kri tidak perlu terlalu sopan. Dia yang mengajar saya selama sehari adalah ayah saya seumur hidup. Akademi Wumeng ini akan dipercayakan kepadamu di masa depan. Petik 2. Tunder Kri banyak berkeringat dan berkata, Kamu, Penatua Ye. Petik 2. Guru Tunder Kri, tidak perlu canggung. Panggil saja saya, Yi Yuan akan melakukannya, Yi Yuan berkata sambil tersenyum. Tunder Kri menganggup dan berkata, Penatua Ye, Tunder Kri ini tidak dapat memikul tanggung jawab yang begitu berat. Jelas, antara Tunder Kri dan Yi Yuan bukan lagi hubungan guru-murid dulu. Bahkan penguasa kota diturunkan dengan santai, Tunder Kri secara alami tahu perbedaan antara dia dan Ye Yuan saat ini. Bagaimana dia bisa berani memanggil nama Ye Yuan secara langsung. Selanjutnya, Lin Dong berdiri di samping Ye Yuan. Itu adalah surga dewa surgawi berlapis ketiga. Ye Yuan tersenyum dan tidak memaksanya juga dan berkata, Karakter guru Tunder Kri adalah jujur dan belak-belakan, Murah hati dan adil, Pilihan terbaik bagi kepala akademi. Jangan menolaknya lagi. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Minumlah pil obat ini. Tak lama, Akademi Wumeng secara alami akan memiliki kekuatan tambahan setengah-setengah Divine Lord muncul. Petik 2 Seluruh tubuh Tunder Kri bergetar, Matanya menampakkan ekspresi tidak percaya. Setengah langkah dewa surgawi. Berapa banyak pembangkit tenaga dewa asal yang ingin mencapai ranah ini. Tapi itu terlalu sulit. Sesuatu yang sangat besar seperti Wumeng Ibu Kota, Hanya ada empat pembangkit tenaga listrik setengah dewa surgawi di masa lalu juga. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menjanjikan kepadanya alam dewa setengah-setengah langkah. Kejutan di hati Tunder Kri tidak bisa lebih besar. Kekuatan Ye Yuan Alkimia Dao sudah mencapai tingkat keterlaluan seperti itu. Tidak heran, Tidak heran dia bisa menjadi Penatua Piltawer. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 juga tidak berani berjanji setengah dewa-dewa, kan? Ini, maka Tunder Kri ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Tunder Kri membungkuk dan memberi hormat ketika dia berkata. Saat itu, Qin Shao meminta audiensi. Saat dia masuk, dia membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan dan berkata, Penatua Ye, aku. Anda ingin memohon untuk keluarga Qin. Kata Ye Yuan dengan mata panas. Menghadapi niat Ye Yuan yang menatap, Qin Shao merasa seperti gunung yang hancur, membuatnya sangat terkejut dalam hati. Kecepatan kultifasinya sudah sangat cepat. Dalam waktu sekitar 20 tahun, dia sudah berhasil menembus heaven glimpse tingkat menengah. Tapi Ye Yuan menembus bidang utama dalam 20 tahun. Selain itu, berita Ye Yuan menantang tiga tuan surgawi setengah langkah besar saja sudah tidak dianggap sebagai rahasia di Wumeng Ibu Kota. Dia tahu bahwa perbedaan antara dia dan Ye Yuan akan menjadi besar, tetapi tidak berharap bahwa itu sebenarnya sangat besar. Jenius. Qin Shao merasa bahwa menggunakan istilah ini untuk menggambarkan dirinya hanyalah penghinaan terhadap kata ini. Namun, dia masih mengertakkan giginya dan berkata, Penatua Ye, tolong angkat tanganmu dalam rahmat. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum, menurut apa yang aku tahu, keluarga Qin tampaknya tidak memperlakukanmu dengan sangat baik, kan? Keluarga Qin berkata, Apapun yang terjadi, saya adalah anggota keluarga Qin. Tanpa keluarga Qin, tidak akan ada keluarga Qin hari ini. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Jika, aku bilang tidak. Tatapan Qin Shao mengungkapkan jejak keganasan saat dia berkata, Jika Qin Shao dapat meninggalkan tubuh yang celaka, aku pasti akan membunuh Penatua Ye dalam hidup ini. Penghinaan. Tatapan Lindong berubah gelap, Aura menakutkan dirilis. Seluruh tubuh Qin Shao bergetar, langsung merasa seperti langit jatuh. Ye Yuan melambaikan tangannya pada Lindong, Aura Lindong menghilang. Qin Shao mundur beberapa langkah berturut-turut dan menjatuhkan diri ke tanah, terengah-engah. Aura pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord terlalu menakutkan. Tapi Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Qin Shao, meskipun kamu dilahirkan di keluarga Qin, kamu berbeda dari orang-orang keluarga Qin. Karena wajahmu, aku akan membiarkan keluarga Qin pergi. Petik 2. Murid Qin Shao mengerut, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah memendam harapan yang datang. Di mata Ye Yuan saat ini, dia hanya karakter minor yang tidak signifikan. Bagaimana Ye Yuan mungkin mengubah permusuhannya terhadap keluarga Qin karena dia. Tapi tidak datang, dia tidak bisa melewati rintangan di hati ini. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat setuju. Namun, wajah Ye Yuan tiba-tiba jatuh dan dia berkata, Qin Tianan, serta beberapa tetua keluarga Qin yang tenggelam dalam kejahatan, harus dieksekusi. Qin Shao menarik napas dalam-dalam, membungkuk pada Ye Yuan, dan berkata, Qin Shao terima kasih, pena tua Ye. Bab 1572 kembali ke rumah. Xie Zhao Yun yang dulu bangga dengan keberhasilan yang diraihnya di masa lalu tampak sangat berhati-hati di depan Xie Jingyi sekarang. Dia takut. Dia takut akan rekening kuadrat pena tua Ye setelah panen musim gugur dan menyulitkan keluarga Xie. Dengan status Ye Yuan saat ini, ingin membasmi keluarga Xie semudah membalikkan tangan. Tidakkah mereka melihat bahwa keluarga Qin yang kuat berubah menjadi debu dengan menjentikkan jari. Bahkan surga lapis kedua dewa suci tidak tahu apa-apa sudah menjadi cacat juga. Kemungkinan besar, hidupnya tidak bisa dilestarikan. Itu adalah surga lapis kedua dewa surgawi. Keluarga Xie takut menyinggung keluarga Qin saat itu dan melempar batu ke sumur, langsung mencoret nama Xie Jingyi dari daftar keluarga Xie. Ini menyebabkan Xie Zhao Yun menjadi lebih gelisah saat ini. Meskipun dia memiliki sedikit kontak dengan Ye Yuan, itu jelas tidak terlalu menyenangkan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa lemak kecil di depannya ini benar-benar akan memiliki hari di mana dia berguling. Saat itu, lautan suci Xie Jingyi hancur. Dia pernah memeriksanya, tidak ada kemungkinan pemulihan sama sekali. Siapa yang bisa menduga bahwa Penatua Ye benar-benar membawa Xie Jingyi hidup kembali secara ajaib? Tidak mengherankan bahwa Penatua Ye bisa menjadi Penatua Pill Tower juga, ini berarti sangat fantastis. Oh, Yi kecil, kakak sangat senang mendengar bahwa kamu kembali dan sudah bergegas dari Brilliant Peace City, kata Xie Zhao Yun dengan wajah diliputi senyum. Mata Little Fatih sedikit menyipit dan tidak memiliki niat untuk berbicara. Xie Zhao Yun memiliki pandangan yang canggung, tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki ketidakpuasan. Dia tahu hubungan Ye Yuan dengan Xie Jingyi. Kehidupan dan kematian keluarga Xie bergantung pada Xie Jingyi. Selama dia mau membuka mulutnya, keluarga Xie akan dianggap selamat. Bahkan, jika Xie Jingyi mau, keluarga Xie bahkan mungkin melambung ke langit dengan satu ikatan, menjadi bos kota Wumeng. Hanya saja premis dari semua ini adalah untuk memperbaiki hubungan dengan Xie Jingyi. Itu juga, leluhur telah memasukkan kembali Yi kecil, kamu, ke dalam daftar klan, Xie Zhao Yun melanjutkan berbicara. Tapi yang menjawabnya masih sunyi. Xie Zhao Yun berdebar dengan kecemasan dan ketakutan. Dia merasa bahwa sedikit lemak di depannya tidak lagi polos dan murni. Oh, Yi kecil, aku tahu bahwa kamu membenci paman ketiga dalam hatimu, membenci keluarga Xie, tetapi di bawah situasi seperti itu pada saat itu, keluarga Xie dipaksa oleh keadaan juga. Keluarga Qin menutupi langit dengan satu tangan. Keluarga Xie kami tidak mampu menyinggung. Anda juga tahu bahwa Qin Xiao adalah anggota keluarga Qin. Bagaimana? Bagaimana kita berani melawan? Oh, Yi kecil, paman ketiga tahu bahwa kamu tidak bahagia di hatimu. Jika Anda tidak bisa melampiaskan kemarahan Anda, maka bunuh saja paman ketiga. Selama kamu bisa memaafkan keluarga Xie, kamu bisa melakukan apa saja. Petik 2 Berbicara ke belakang, Xie Zhao Yun menitikkan air mata saat berbicara, penampilan mengorbankan hidupnya secara heroik untuk suatu tujuan. Tetapi tepat pada saat ini, Xie Jingyi perlahan membuka kedua matanya, tatapannya sedingin es. Apakah kamu berpikir begitu? Aku tidak berani membunuhmu. Seluruh tubuh Xie Zhao Yun hampir jatuh ke ruang bawah tanah es, ditutupi oleh bulu kuduk oleh tatapan dingin Xie Jingyi. Xie Jingyi mendengus dingin dan berkata, Xie Zhao Yun, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Apakah Anda berpikir bahwa saya masih sebodoh itu yang tidak mengetahui cara dunia saat itu? Singkirkan itu. Jika kau benar-benar membuatku jijik, aku akan menarik keluarga Xie sampai ke akarnya. Petik 2 Seluruh tubuh Xie Zhao Yun bergetar, dikejutkan oleh niat membunuh dingin Xie Jingyi. Dia akhirnya menyadari bahwa Xie Jingyi ini di depan matanya tidak lagi begitu polos dan sedikit berlemak lagi. Dia benar-benar akan membunuh orang. Keluarga Xie sudah menjadi awan dan kabut yang datang dan pergi kepadanya. Xie Zhao Yun terdiam seperti jangkrik di musim dingin dan sebenarnya tidak berani membuat suara lagi. Pembangkit tenaga dewa asal dewa yang bermartabat bahkan tidak berani bernapas keras di depan dewa-dewa setengah langkah. Enyah! Fatih kecil berkata dengan dingin, menakuti Xie Zhao Yun sampai lehernya menyusut. Bagaimana mungkin dia masih berani bertahan, melarikan diri seperti kepulan asap. Setelah Xie Zhao Yun pergi, Ye Yuan berjalan dari luar. Hanya setelah melihat Ye Yuan, ekspresi Xie Jingyi sedikit meredah. Ye Yuan tahu bahwa Xie Zhao Yun datang untuk menemukan Little Fatih sebelumnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata, Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Petik 2. Little Fatih tertegun dan berkata, Kemana? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu akan tahu setelah pergi. Petik 2. Aliran turbulen spasial yang hebat terus menjelajahi ruang tanpa akhir ini. Di sini, mustahil bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Tetapi pada saat ini, aliran cahaya yang mengalir melewati lapisan-lapisan turbulensi, memecahkan es dan bergerak maju. Di dalam Purple Extreme Hall, Ning Xiu, Liang Wan Ru, dan Xie Jingyi, tiga orang, terkejut melampaui imajinasi terliar mereka. Tuan Ye, ini, ola ini benar-benar terlalu mengesankan, untuk benar-benar dapat melewati badai spasial. Mungkinkah, ini adalah harta mistik dewa surgawi. Ning Xiu heran-heran. Harta karun mistik dewa langit. Tidak, ini adalah harta mistik dewa sejati. Harta karun mistik dewa sejati puncak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Tiga orang itu membuka mulut lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Benar-benar harta mistik dewa sejati, konsep macam apa itu? Sedikit Fatih dan Liang Wan Ru masih baik-baik saja, tapi pemahaman Ning Xiu benar-benar bukan apa yang bisa mereka berdua bandingkan. Harta karun mistik dewa sejati, itu benar-benar eksistensi yang membuat seluruh kota kerajaan elang surgawi menjadi gila. Setelah diketahui oleh dunia luar, akan ada banyak dewa langit, bahkan kekuatan dewa sejati yang akan membuat langkah untuk merebutnya. Ning Xiu akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan akan sangat tenang saat menghadapi pembangkit tenaga dewa surgawi itu. Dengan olah ekstrim umu ini, dia sama sekali tidak takut dengan pembangkit tenaga dewa suci itu. Ini adalah kartu truth terbesarnya. Namun, Ning Xiu merasa sangat senang di hatinya juga. Ye Yuan membawanya ke sini berarti dia sudah memperlakukannya sebagai miliknya sendiri. Ning Xiu benar-benar fanggel kecil Ye Yuan sekarang dan pasti tidak akan mengkhianatinya. Sebaliknya, dia bangga dengan ini. Namun, untuk apa kamu membawa kami ke dunia kecil? Mungkinkah tempat ini memiliki beberapa harta berharga yang muncul? Dunia kecil ini sangat tersembunyi, bagaimana Anda menemukannya? Ning Xiu berkata dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya, Liang Wan Ru juga merasa bingung. Tapi segera, tatapannya perlahan menjadi cerah. Juga, Long Zhan tidak jauh dari sana, dia juga sangat gelisah di dalam hatinya. Lebih dari seratus ribu tahun telah berlalu, ia akhirnya dapat kembali ke kota asalnya. Ye Yuan melirik Liang Wan Ru dan berkata sambil tersenyum, Wan Ru, bukankah kamu sudah menebak sesuatu? Liang Wan Ru sendiri tidak cukup berani untuk mempercayainya, tapi dia masih berkata, bisakah? Bisakah kau benar-benar memiliki? Saat itu, kemudian Purple Extreme Hall bergegas keluar dari aliran turbulen spasial, melewati gerbang mengunci dunia. Ye Yuan membawa semua orang dan bergerak, tiba di atas laut. Ye Yuan berkata kepada tiga orang sambil tersenyum, Selamat datang di kota asalku, dunia hutan abadi. Mata Ning Xiu membelalak dan dia berkata dengan tak percaya, Ye 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 kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari dunia kecil ini. Mustahil, sangat mustahil, petik dua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya datang dari sini. Tentang ini, Wan Ru bisa bersaksi, petik dua. Keheranan Liang Wan Ru tidak sedikitpun kurang dari Ning Xiu. Meskipun dia memiliki beberapa dugaan sebelumnya, mendapatkan konfirmasi Ye Yuan masih membuatnya merasa tidak percaya. Liang Wan Ru menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak heran kamu begitu terluka saat itu. Ternyata, Anda melewati aliran turbulen spasial. Tapi, bagaimana ini mungkin, Anda baru saja menerobos ke Groto mendalam Dewa Rilem saat itu. Petik dua. Ning Xiu terkejut lagi, mulutnya terbuka lebar, penuh keheranan. Groto tahap awal mendalam melewati aliran turbulen spasial. Apakah ini kisah fantasi malam orang Arab? Juga, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang keluar dari dunia kecil mungkin begitu mengerikan. Apa yang disebut jenius di dunia kecil bahkan kurang dari sampah ketika ditempatkan di dunia heaven span. Ning Xiu tidak pernah bermimpi tentang tingkat keburukan ini sampai tidak ada lagi akal sehat yang dapat dikaitkan dengan bahwa penatua Ye yang aneh benar-benar berasal dari dunia kecil. Bab 1573 Dosa Surgawi Dewa Bidat Di kedalaman pegunungan Gutsfall, Kun Wu perlahan membuka kedua matanya, mengungkapkan sedikit kejutan. Eh, bocah itu benar-benar kembali. Sudah 100 tahun dan bocah ini memiliki kemampuan untuk kembali. Petik 2 Mata Kun Wu mengungkapkan pandangan ragu, merasa sangat bingung dan ingin tahu tentang kembalinya Ye Yuan. Secara alami Kun Wu sadar bahwa 100 tahun sama dengan satu jentikan jari di dunia heaven span. Berbicara secara logis, untuk Ye Yuan untuk dapat berkultivasi ke rilem groto tahap akhir sekarang sudah cukup bagus. Dengan kekuatan ini, keinginan untuk kembali secara alami sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, wajahnya menunjukkan sedikit hiburan ketika dia berkata sambil tersenyum, tapi dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa keberadaan kedua yang mendapatkan pengakuan Heavenly Dao akan muncul di Immortal Grove Region ini, kan? Waktu pengembalian ini juga terlalu kebetulan. Bertanya-tanya siapa yang akan menang atau kalah ketika kedua orang ini bertabrakan. Petik 2 Di dalam ola penegakan hukum, semua orang memiliki wajah hikmat. Kulit wajah Fang Tian pucat, matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Sepertinya dia sudah menderita luka berat. Di samping, ekspresi Sky Distant tidak jauh lebih baik darinya. Setelah Ye Yuan pergi, Fang Tian dan Sky Distant keduanya menerobos belenggu belum lama ini dan sudah mencapai origin deity realm. Di Immortal Grove World ini, siapa lagi yang bisa mengancam mereka, bahkan mengalahkan Fang Tian hingga luka parah. Patua Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda memiliki ide yang paling jahat, katakan sesuatu. Sky Distant berkata dengan kaku. Fang Tian menghela nafas dan berkata, kekuatan Ye Yuan, kamu sudah menyaksikannya sebelumnya. Dia hanya menggunakan jari dan memusnahkan puluhan ribu iblis, menekan Heavenly Vien God Kanuo. Pada saat itu, Ye Yuan masih hanya pada tahap awal Groto Rilem-Rilem. Tapi dewa penyesat dosa surgawi itu sudah merupakan dewa asal yang sempurna. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Ye Yuan saat itu. Di depan kekuatan seperti itu, skema apapun semuanya sia-sia. Petik 2. Sky Distant berkata dengan cemas, lalu, lalu kita hanya menyerahkan Yuelas dengan patuh seperti ini. Jika Ye Yuan kembali, dia akan menghancurkan seluruh wilayah hutan abadi. Petik 2. Fang Tian menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, tentu saja kita tidak bisa menyerahkan. Paling-paling, pria tua ini akan mengambil risiko hidup tua ini dan bertarung dengan dia. Petik 2. Sky Distant tiba-tiba menghela nafas dan berkata, huh, jika Ye Yuan ada di sini, itu akan baik. Dewa sesat dewa surgawi terkutuk ini, dia pasti akan ditampar sampai mati dengan satu tamparan. Petik 2. Fang Tian juga menghela nafas dan berkata, bahkan jika Ye Yuan ada di sini, juga tidak mungkin menjadi lawannya. Keduanya adalah eksistensi yang mendapat pengakuan dari Heavenly Dao. Tapi Ye Yuan hanya berhasil menembus dewa alam selama seratus tahun, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan dewa dosa surgawi. Petik 2. Sky Distant berkata dengan kemarahan yang benar, surga tua yang jahat itu benar-benar buta. Mengapa itu mengakui keberadaan yang begitu jahat? Petik 2. Fang Tian menghela nafas dan berkata, Dao surgawi tidak berperasaan. Tetapi selama seseorang dapat memenuhi persyaratannya, mereka secara alami bisa mendapatkan pengakuan itu. Petik 2. Fang Tian juga dianggap telah dipaksa menjadi bagian dari Heavenly Dao. Tapi Dao surgawi yang dia banggakan dan mendapatkan pengakuan surgawi Dao, jaraknya terlalu besar. Sky Distant dan Fang Tian saling bertukar pandang, keduanya terlihat tidak berdaya. Mereka sudah kekuatan tempur terkuat dunia imortal tetapi di depan dewa bidat dosa surgawi, itu sama sekali tidak cukup untuk melihatnya. Bahkan jika tidak meminjam kekuatan dao surgawi, dewa bidat dosa surgawi juga bisa cukup untuk menghancurkan mereka. Berbicara tentang dewa sesat surgawi dosa ini, Ye Yuan juga tertangkap basah. Dewa bidat dosa surgawi ini adalah keberadaan yang sangat jauh, sudah 300 ribu tahun dari sekarang. 300 ribu tahun yang lalu, dewa bidat dosa surgawi ini bisa dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik paling berbakat di zaman itu. Kemampuannya sangat luas, menyapu era kontemporer. Hanya saja dewa bidat dosa surgawi ini haus darah. Jalannya menuju kenaikan adalah jalan membunuh. Tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik telah jatuh di bawah tangannya. Selain itu, dewa sesat surgawi dewa sangat ber. Dia benar-benar kehilangan akal sehat dan memputri yang terkuat di zaman itu. Waktu itu, benar-benar ada lubang di langit. Dosa surgawi dewa sesat sudah mencapai titik kemarahan baik dewa maupun manusia, segera membangkitkan kemarahan publik. Orang terkuat itu berkumpul bersama dengan puluhan pusat kekuatan pada zaman itu dan bergabung untuk mengepung dan membunuh dewa sesat dewa langit. Pertempuran itu berlangsung sampai langit dan bumi menjadi redup. Lebih dari selusin pembangkit tenaga dewa rilem jatuh dalam pertempuran. Tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak bisa membunuh dewa sesat surgawi dosa. Orang terkuat itu melukainya dan menyegelnya. Namun, pembangkit tenaga listrik era itu jatuh satu per satu. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa tidak hanya dewa surgawi dosa surgawi tidak mati, ia benar-benar hidup sampai sekarang. Ketika Heavenly Dao menyusut ke nol, dewa sesat surgawi dosa juga kultifasinya ditekan untuk sementara waktu. Tetapi setelah dao surgawi tumbuh semakin kuat hari demi hari, dewa bidat dosa surgawi benar-benar mengandalkan bakatnya yang menantang surga. Tidak hanya dia menerobos ke grand penyelesaian origin dewa belum lama ini, dia bahkan mendapatkan pengakuan dari Heavenly Dao. Dengan ini, bagaimana mungkin segel masih menyegelnya? Beberapa hari yang lalu, dewa bidat surgawi dosa keluar dari meterai dan mengguncang dunia. Ketika Aola penegakan hukum melihat fenomena dao surgawi, mereka secara alami pergi ke tanah tertutup untuk menyelidiki. Siapa yang tahu bahwa mereka bertemu dengan dewa sesat surgawi dosa? Hari itu, seketika dewa dosa surgawi dewa melihat Yue Mengli, dua mata dewa dosa langit surgawi terpancar dengan cahaya dan jatuh cinta padanya. Itu benar, jatuh cinta. Penampilan Yue Mengli jauh lebih besar dibandingkan dengan putri orang terkuat itu. Di tempat, dewa bidat dosa surgawi akan menikahi Yue Mengli. Bagaimana bisa Fang Tian dan Sky Distant bersedia membiarkan dewa surgawi dosa surgawi mengambil jalannya? Mereka bergegas ke atas untuk memiliki pertempuran besar dengan dewa sesat surgawi dosa. Tetapi bagaimana mereka bisa menjadi tandingan dewa dosa surgawi? Satu pertukaran dan Fang Tian terluka parah. Hanya dengan Yue Mengli mengancamnya dengan bunuh diri, dia tidak membunuh dua orang di tempat. Tapi dosa surgawi dewa bidat bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia mengatakan bahwa jika Yue Mengli berani menolak, dia akan membunuh semua pusat kekuatan dewa penegakan hukum Hall. Yue Mengli memiliki ide cerdas pada saat putus asa dan mengatakan kepada dewa sesat surgawi dosa bahwa ia bisa menikahinya, tetapi itu haruslah pernikahan formal dan biarkan seluruh dunia tahu. Dia dan dewa dosa surgawi setuju bahwa sebulan kemudian, dia akan datang ke olah penegakan hukum untuk menikahinya dalam tontonan besar. Dosa surgawi dewa bidat setuju, tetapi dia menutup jalan yang menuju Pegunungan Gatsfall. Jelas, di dalam Pegunungan Gatsfall ada keberadaan yang dia khawatirkan juga. Tapi dengan cara ini, Yue Mengli tidak memiliki jalan mundur lagi. Hari ini adalah tanggal satu bulan. Eselon atas penegakan hukum ruang dibahas selama sebulan dan juga tidak sampai pada kesimpulan. Hasil akhirnya adalah duduk dan menunggu kematian. Di sisi kanan, tatapan Yue Mengli mengungkapkan sedikit ketegasan saat dia berkata, senior, tidak perlu lagi membantahnya. Li Air sudah memiliki jalan. Petik dua. Kata-katanya membuat mata semua orang bersinar. Sky Distant berkata dengan tidak sabar, metode apa? Yue Las, kamu cepat bilang. Petik dua. Yue Mengli berkata, dosa surgawi dewa bidat ingin mendapatkan saya. Ketika dia datang, saya akan mengancam dengan kematian dan membuatnya membiarkan Anda semua memasuki Pegunungan Gatsfall. Selama kalian semua bisa memasuki Gatsfall Mountain Rank, kamu akan aman. Petik dua. Ekspresi Sky Distant berubah dan dia berkata, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jika Anda mati, bagaimana kami akan memberikan akun kepada Ye Yuan? Petik dua. Bagaimana Sky Distant tidak mengerti, Yue Mengli menyembunyikan keinginan, keinginan untuk mati, ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Tapi dengan cara ini, bahkan jika mereka bisa hidup, bagaimana mereka akan menghadapi Ye Yuan di masa depan? Ye Yuan mempercayakan Yue Mengli kepada mereka, tetapi mereka tidak bisa melindunginya. Yue Mengli berkata dengan tegas, apakah lanjut usia memiliki rencana yang lebih baik? Kalian semua yakin? Kakak Yuan dia pengertian dan setuju dengan alasan, dia tidak akan menyalahkan kalian semua. Petik dua. Li Erku yang baik, kakak iblis surgawi ada di sini untuk menikahimu. Tepat pada saat ini, suara dewa bidat dosa surgawi terdengar di seluruh bentangan ruang. Bab 1574 ini adalah yang pertama. Hati semua orang jatuh ke dasar sekaligus. Fang Tian, Sky Distance, Cahaya Putih, Berapi-api, dan yang lainnya, semua mengungkapkan penampilan bertekad di wajah mereka. Karena mereka tidak bisa selamat, hanya ada pertempuran sampai mati. Bahkan jika itu mirip dengan nengat yang terbang ke api, mereka juga tidak bisa menyaksikan Li Er mati tanpa daya. Agar semua orang di sini dapat memiliki hari ini, itu semua berkat Ye Yuan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyaksikan Li Er pergi dan mati tanpa daya sekarang, sementara mereka menyeret eksistensi yang tak dapat disangkal di dunia. Olah penegakan hukum menyerbu dengan kekuatan penuh, mirip dengan menghadapi musuh besar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hanya 100 tahun setelah membunuh Kanuo, Immortal Grove World benar-benar menghadapi bencana seperti itu lagi. Selain itu, musibah ini bahkan lebih mengerikan daripada Kanuo. Meskipun Kanuo adalah Vien God surgawi, dia bukan eksistensi yang tak terkalahkan. Tetapi Dewa Bidat surgawi dosa ini tidak terkalahkan. Bahkan jika Ye Yuan ada di sini, tidak ada peluang untuk menang juga. Di atas kekosongan, gerbong surgawi yang menghiasi langit dan menutupi matahari menggantung dengan tenang, memberi orang dampak visual yang kuat. Dekorasi di kereta surgawi sangat mempesona dan gembira, seperti kursi sedan untuk menyambut pengantin wanita. Delapan naga besar membawa pasak. Itu jelas digunakan untuk menarik kereta surgawi. Melihat delapan naga besar itu, wajah semua orang berubah drastis. Min Long Senior, Qian Ao Senior, dosa surgawi, apa artinya ini? Tatapan Yue Mengli berubah dingin saat dia mencela dengan apik. Yue Mengli melihat dengan jelas bahwa delapan naga besar itu tidak lain adalah Patriar Klamaras Naga, Long Min, serta Ao Qian yang telah kembali ke klan naga. Mereka mengungkapkan bentuk asli mereka saat ini dan menjadi tunggangan untuk menarik kereta. Di sisi Law Enforcement Hall, semua orang memiliki mata merah, ingin bergegas dan bertarung dengan dewa bidat dosa surgawi. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan utama ras naga yang bermartabat itu sebenarnya diculik dengan paksa oleh dewa sesat surgawi dosa untuk menarik kereta surgawi. Namun, tidak ada yang bisa melawan dewa sesat surgawi dosa. Dia terlalu kuat. Hasilnya adalah kematian. Hanya melihat ekspresi Yue Mengli yang melakukan dosa surgawi untuk menyadarinya, dan dia berkata sambil tertawa, ternyata kamu mengenal mereka, maka itu benar-benar terlalu hebat. Saudaraku yang baik, ini waktu satu bulan, diri yang terhormat ini telah memeras otaknya demi pernikahan kita. Saya pertama kali pergi ke Long Winter, tempat orang itu meninggal ketika bermeditasi, dan menggali kuburnya, menggali karyage surgawi Waffe Heaven ini. Kemudian saya pergi ke klan naga dan menangkap delapan naga ini untuk menarik kereta surgawi Waffe Heaven untuk kita. Hahaha, karena kamu mengenal mereka, maka biarkan mereka menyaksikan cinta kita bersama. Petik 2 Dengan kepribadian Yue Mengli yang tenang dan tenang, dia sudah marah dengan Heavenly Sin sampai dia benar-benar menjadi marah pada saat ini. Tidak perlu berbicara tentang yang lain, mereka ingin menelan dosa surgawi secara keseluruhan. Sial, Tuan Harimau ini tidak tahan lagi. Ayahmu akan bertarung denganmu hari ini. Petik 2 Klan macan putih dan klan naga Azure memiliki keturunan yang sama. Penghinaan Long Min dan Aokian mereka semua, dia merasa seolah-olah dia pernah mengalaminya sendiri. Bagaimana dia masih bisa menanggungnya? Selesai berbicara, cahaya putih berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan bergegas menuju dosa surgawi. Sky Distance juga menjadi gila. Dia adalah bagian dari klan keluarga 4 Simbol juga, bagaimana dia bisa tahan terhadap penghinaan semacam ini? Dia mengikuti dari belakang cahaya putih dan juga bergegas menuju dewa penyesat dosa surgawi. Semuanya, serang bersama. Bahkan jika kita mati, kita juga harus mengajari orang ini pelajaran yang tak terlupakan. Fang Tian berteriak dengan keras dan bergegas. Di atas langit, beberapa lusin tokoh bergegas ke dewa sesat surgawi dosa. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Heavenly Sin dan dia berkata dengan jijik, semut yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Karena kalian semua ingin mati, maka kursi ini akan memenuhi keinginanmu. Petik 2 Seluruh tubuh Yue Mengli gemetar dan dia berteriak, dosa surgawi, jika kamu berani membunuh mereka, aku akan mati untuk kamu lihat sekarang. Yue Mengli mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas kepalanya. Selama telapak tangannya menekan, dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Wajah Heavenly Sin berubah, hanya melambaikan tangan dengan santai, puluhan sosok terbang kembali tanpa terkendali, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada ketika mereka datang. Pu, pu, pu. Semua orang langsung memuntahkan seteguk darah, sudah mengalami cedera berat. Di depan dosa surgawi, mereka tidak memiliki peluang untuk menolak sama sekali. Sebuah emosi yang disebut keputus asaan menyebar di udara. Terlalu kuat. Orang-orang ini adalah kekuatan tempur terkuat dunia imortal mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung lengan baju pihak lain. Sudut mulut Heavenly Sin sedikit melengkung dan dia berkata dengan seringnya jahat, Ya ampunku, kamu lihat bahwa suamimu sudah memiliki, ketulusan hati. Bukankah kita harus melakukan ritual formal dan menikah? Hari ini, mari kita menjadi sahabat dao di depan semua orang, tidak pernah berpisah untuk selamanya. Petik 2. Hati Yue mengli menjadi sedingin es dan dia menggertakan giginya dan berkata, Dosa surgawi, ingin aku menjadi sahabat dao bersamamu, itu mungkin. Tapi kau harus berjanji padaku, biarkan mereka memasuki pegunungan Gutsfall. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan menjadi sahabat dao. Petik 2. Dosa surgawi tersenyum sinis dan berkata, Lier saya yang baik, apakah Anda benar-benar menganggap suami, saya, sebagai orang bodoh. Ketika diri yang dihormati ini berkeliaran tanpa halangan di seluruh Immortal Grove Regen, saya bermain-main dengan seluruh dunia di telapak tangan saya. Bagaimana tipuan kecilmu bisa menipuku? Hehehe, jika saya membiarkan mereka pergi, Anda akan langsung bunuh diri. Tapi jika aku tidak membiarkan mereka pergi, kamu. Jangan berani mati. Petik 2. Ekspresi Yue mengli berubah, hanya kemudian, menemukan bahwa pemikirannya terlalu fantastis dan keliru. Dosa surgawi dewa sesat adalah kekuatan besar dari 300 ribu tahun yang lalu, bagaimana ia bisa tertipu menjadi tipuan kecilnya? Apakah dia, benar-benar harus menyerahkan tubuhnya pada pria keji ini? Tidak. Dengan begitu, aku, Yue mengli, lebih baik mati. Tepat pada saat ini, dosa surgawi tersenyum lagi dan berkata, Ya ampunku, tidak mungkin bagi diri yang mulia ini untuk membiarkan mereka pergi. Tetapi Anda harus menikah dengan diri yang terhormat ini terlebih dahulu. Setelah upacara selesai, diri yang terhormat ini secara alami akan membiarkan mereka pergi. Petik 2. Kamu, kamu bermimpi, Yue mengli berkata dengan sangat marah. Dosa surgawi tertawa dan berkata, Hahaha. Li Rku yang baik, apakah Anda berpikir bahwa satu bulan ini ketika diri yang mulia ini keluar, saya benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Aku tahu kamu suka Pang bernama Ye Yuan. Selanjutnya, dia sama dengan saya, kedua kandidat master yang dipilih oleh Immortal Grove Regen ini. Tapi, Pang yang menerobos ke Divine Dao hanya 100 tahun, bahkan jika dia ada di sini, kursi ini bisa memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Karena itu, Anda bisa berhenti menyembunyikan harapan untuk beruntung. Dengan patuh menjadi sahabat Dao dengan diri yang terhormat ini dan melupakan anak itu. Setelah hari ini, Anda akan memerintah wilayah Immortal Grove bersama dengan diri yang terhormat ini. Petik 2. Dosa surgawi berhenti sebentar, tatapannya menjadi gelap dan niat membunuh muncul sepenuhnya ketika dia berkata, jika kamu tidak patuh, diri yang mulia ini akan membunuh satu per satu mulai dari sekarang. Bertanya-tanya bagaimana perasaan Anda ketika orang-orang ini mati di depan Anda satu per satu. Petik 2. Eksistensi macam apa itu Dewa Bidat Dosa Surgawi? Dia adalah orang yang galak dan ambisius sejak 300 ribu tahun yang lalu. Kecerdasan dan daya nalarnya adalah eksistensi kelas atas. Yue Mengli terlalu lemah di depannya. Dosa surgawi sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Yue Mengli pasti akan taat. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita, namanya dosa surgawi juga akan terlalu berguna. Ketika nasi mentah dimasak, apakah dia masih takut kalau Yue Mengli bisa lepas dari telapak tangannya? Selama upacara itu dilakukan, dosa surgawi percaya bahwa bahkan jika dia membiarkan Yue Mengli kembali ke sisi Ye Yuan, dia tidak akan setuju. Dia tidak punya wajah untuk melihat Ye Yuan. Pada saat itu, dia hanya bisa mengikutinya dengan sepenuh hati. Yue Mengli tampak putus asa, dia benar-benar keluar dari pilihan. Li Er, kamu tidak khawatir tentang kami. Orang tua ini awalnya seseorang yang seharusnya mati. Hari ini, aku akan mengembalikan hidupku kepada Ye Yuan. Fang Tian berteriak dan bergegas menuju Xin Surgawi sekali lagi. Heavenly Xin tersenyum jahat, dan kemudian dia berkata kepada Yue Mengli, Ya ampun, ini yang pertama. Bab 1575 saya memahami surga lebih baik daripada Anda. Dosa surgawi juga memiliki niat untuk menunjukkan kekuatannya kepada Li Er. Mengacungkan jari pada saat ini, angin dan awan berubah warna. Fang Tian masih di udara dan merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ini adalah kekuatan asli dari Dao Surgawi. Apapun kesusahan surgawi, kesusahan jiwa apapun, itu benar-benar pucat dibandingkan di depan jari ini. Ini, kekuatan macam apa ini? Terlalu menakutkan. Bahkan pertarungan antara Ye Yuan dan Kanuo saat itu, itu juga tidak cukup untuk melihat di depan jari ini. Petik 2. Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Wilayah Immortal Grove kami benar-benar terganggu oleh kemalangan. Sudah seratus tahun dan gangguan seperti itu benar-benar muncul lagi. Petik 2. Wajah-wajah orang-orang olah penegakan hukum semua mengungkapkan ekspresi putus asa. Saat itu, masih ada Ye Yuan yang membalikkan gelombang yang mengamuk secara luar biasa. Tapi sekarang, siapa lagi yang bisa memblokir di depan mereka? Fang Tian adalah yang pertama. Setelah itu, masih akan ada yang kedua, yang ketiga. Di depan jari ini, Fang Tian tidak bisa mengumpulkan pikiran untuk menolak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk bertahan hidup sama sekali. Pada saat ini, dia hanya ingin mengembalikan ketenangan pikiran pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa lolos dari bencana hari ini. Dia tidak bisa, Yue Mengli tidak bisa juga. Karenanya, dia paling tidak bisa tak berdaya menyaksikan Li Er mati di depannya. Ye Yuan, maaf, saya tidak punya cara untuk melindungi Li Er. Petik 2. Fang Tian perlahan menutup matanya, menunggu kedatangan kematian. Dalam sekejap, jari yang menakjubkan itu tiba di depan wajah Fang Tian. Semua orang menutup mata mereka. Mereka tidak tahan melihat kematian pemimpin wilayah Immortal Grove ini. En, ini, apa yang terjadi? Petik 2. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru. Jari Heavenly Sin membawa kekuatan Heavenly Dao. Ketika tiba di depan Fang Tian, itu benar-benar menghilang secara langsung. Pada saat ini, area tiga kaki di depan Fang Tian tampaknya terpotong menjadi dua dunia yang berbeda. Dunia itu mengamuk seperti badai, surga dan bumi berubah warna. Dunia ini tenang dan damai. Ada ketenangan. Fang Tian tiba-tiba merasa bahwa tekanan mengerikan pada tubuhnya benar-benar lenyap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka kedua matanya. Dia tertegun oleh adegan ini. Ini, apa yang sedang terjadi? Tatapan surgawi Sin berubah menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Siapa itu? Keluarlah untuk diri yang terhormat ini. Petik 2. Pada saat ini, wajah semua orang terlihat bingung. Mungkinkah daerah hutan abadi ini masih memiliki seseorang yang bisa menjadi tandingan dewa dosa surgawi? Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah kunwu senior yang mengambil tindakan? Petik 2. White Light memandang Yue Mengli dengan heran tetapi menemukan bahwa tubuhnya yang cantik gemetaran tanpa henti. Wajahnya menunjukkan cahaya merah yang bersemangat. Sama seperti White Light benar-benar bingung, dia mendengar Yue Mengli dengan suara yang sangat bersemangat berkata, Dia. Kembali. White Light membeku dan berkata, Siapa? Siapa yang kembali? Petik 2. Yue Mengli berkata dengan gelisah, Ini Big Brother Yuan. Kakak Yuan kembali. Petik 2. Seluruh tubuh White Light bergetar. Tepat pada saat ini, ada getaran di kehampaan. Beberapa sosok berdiri di udara, menghadap dewa sesat dewa langit dari jauh. Sosok itu di tengah, siapa yang bisa jika bukan Yue Yuan. Berbicara tentang yang kebetulan juga, Yue Yuan dan yang lainnya sedang mengobrol santai di atas laut timur ketika dia merasakan gelombang kuat surga Widau. Jenis gelombang ini adalah apa yang hanya bisa dimiliki oleh pengontrol. Hampir tanpa ragu sedikit pun, dia segera datang ke sini dengan teleport dan kebetulan bertemu dengan Heavenly Xin menunjuk jari pada Fang Tian, yang dia buat untuk menyelesaikannya. Seluruh tubuh Fang Tian bergetar dan dia berkata dengan tak percaya, Ye Ye Yuan. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan memandang Fang Tian dan berkata sambil tersenyum, Senior Fang Tian, saya sudah membiarkan Anda terkejut. Petik 2. Setelah keheranan, Fang Tian tertawa keras dan berkata, Bagus. Baik, senang kau kembali. Haha. Semua orang melihat pemuda berjubah putih di langit, penuh kejutan. Ye Yuan benar-benar kembali. Hahaha. Ye Yuan kembali. Kami sudah diselamatkan. Petik 2. Ye Yuan benar-benar dewa pelindung wilayah Immortal Grove. Dengan dia di sekitar, kita aman. Petik 2. Ye Yuan selalu muncul di masa krisis. Kali ini juga bukan pengecualian. Petik 2. Dia. Dia benar-benar berhasil menembus dewa-dewa tahap tengah. Ya dewa, Dia baru pergi selama seratus tahun dan sudah menembus dua bidang utama. Orang ini benar-benar aneh seperti biasa. Petik 2. Penampilan Ye Yuan membuat semua orang bangun sendiri. Di mata mereka, Ye Yuan adalah penyelamat. Namun, Tidak semua orang optimis. Jangan terlalu cepat bahagia. Ye Yuan dan Heavenly Sin keduanya pengendali, Tetapi ranah Heavenly Sin adalah dua bidang kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Hal ini bukan pertanda baik, Kata seseorang dengan tatapan serius. Dengan dia berkata begitu, Ekspresi semua orang berubah. Kekuatan surgawi Sin, Mereka telah mengalaminya secara mendalam. Apakah Ye Yuan benar-benar pasangannya? Melihat ekspresi dan kata-kata orang-orang ini, Dengan sangat cepat, Dosa Surgawi memahami siapa pemuda berjubah putih di depannya. Kamu adalah pengendali dao surgawi lainnya. Terlihat, Sangat lemah. Dosa surgawi berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Meskipun penampilan Ye Yuan agak tak terduga, Dia tidak khawatir. Perbedaan antara dewa asal tahap tengah Dan penyelesaian besar dewa asal terlalu besar. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Dimana kamu, Sampah, Bahkan dari. Untuk benar-benar berani bergerak melawan senior Fang Tian. Petik 2. Saat berbicara, Tatapan Ye Yuan melayang ke Wafi Heaven Divine Karyage Di belakang Heavenly Sin Serta tubuh delapan naga besar itu. Gelombang kemarahan langsung membakar hatinya. Sampah, Seekor semut sepertimu juga berani menyebut diri sampah yang terhormat ini. Sungguh, Orang-orang bodoh tidak takut. Heh, Kamu datang tepat pada waktunya, Diri yang terhormat ini akan mengambil liar sebagai istriku hari ini. Karena Anda kembali, Bagus, Anda bisa menjadi saksi bagi kami. Melihat cinta sejati Anda menjadi istri orang lain, Apakah Anda sangat marah? Namun, Diri yang dihormati ini hanya suka melihat penampilan orang lain marah, Tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Hahaha, Yakinlah, Diri yang terhormat ini tidak akan membunuhmu hari ini. Diri yang terhormat ini ingin Anda memperhatikan saya dan Li Er menyelesaikan pernikahan kami. Petik 2 Berbicara sampai bagian yang menarik, Dosa surgawi tidak bisa menahan untuk melepaskan tawa yang keras. Ye Yuan sangat tenang dan tidak meniup topinya seperti yang dibayangkan dosa surgawi. Tapi orang-orang yang hadir terlalu akrab dengan Ye Yuan. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah. Lebih jauh lagi, murka kali ini mungkin bisa membakar cakrawala. Dewa sesat surgawi dosa ini benar-benar terlalu mampu memprovokasi. Kecuali, apakah Ye Yuan benar-benar pasangan dewa surgawi dosa penyesatan? Dua alam minor mungkin tidak masuk hitungan jika berada di alam fana. Tapi mencapai realiti dewa asal, ini adalah dua gunung besar, hampir tidak dapat menyeberang. Ketika Ye Yuan bergerak untuk menyelamatkan Fang Tian, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan berpikir bahwa olah penegakan hukum menyinggung dewa besar ini. Tetapi dengan dosa surgawi mengatakan demikian, dia sepenuhnya mengerti. Sangat bagus, sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi dia seperti ini. Ye Yuan menatap dosa surgawi dengan tenang begitu saja dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu keluar, tapi kamu benar-benar baik. Murka saya telah tiba-tiba dinyalakan oleh Anda. Petik 2 Reaksi Ye Yuan membuat Heavenly Sin agak tidak senang. Dia suka melihat orang lain marah, lalu menginjak-injak orang lain. Ketenangan Ye Yuan membuatnya kehilangan sedikit kesenangan. Tapi tidak masalah, dia akan membuat Ye Yuan benar-benar menjadi marah. Heavenly Sin tersenyum jahat dan berkata, Brat, saya tahu bahwa Anda juga seorang pengontrol dao surgawi. Tapi, ada celah kekuatan di antara kontroler juga. Ingat, saya memahami surga lebih baik dari Anda. Petik 2 Bab 1576 apakah berani menjawab jika Anda memanggilnya? Ingat, aku mengerti surga lebih baik daripada kamu. Suara surgawi berdengung di antara langit dan bumi. Sosok itu tampak sangat tinggi di mata semua orang. Dewa sesat surgawi dosa saat ini begitu kuat. Retak, retak, retak. Aura surgawi sinus naik liar. Awan gelap berkumpul di atas langit, sementara kilat disertai dengan gemuruh guntur, membuat orang-orang gelisah. Pada saat ini, seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan langit dan bumi runtuh. Seluruh dunia immortal grove mulai bergetar. Karena dosa surgawi, dewa sesat. Ini, ini terlalu kuat, kan? Ternyata jari itu tadi bukan kekuatannya sama sekali. Petik dua. Ini, bagaimana cara melawannya? Saya merasa seperti dia adalah dewa penciptaan. Petik dua. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka takut dengan kekuatan kuat surgawi sin. Mungkin kekuatan heavenly sin hanya goreng kecil ketika ditempatkan di dunia heaven span. Namun di immortal grove world ini, dia tak terkalahkan. Kakak Yuan, Yue Mengli berteriak. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia terlalu ketakutan sampai kulitnya menjadi pucat. Tekanan kuat ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak takut untuk dirinya sendiri. Dia khawatir tentang Ye Yuan. Meskipun peningkatan Ye Yuan sangat mengerikan, dia masih tidak tahu apakah Ye Yuan bisa melakukannya sejauh ini seperti halnya sebagai pengontrol. Ye Yuan berbalik untuk melihat Li Er dan memberinya tatapan meyakinkan. Li Er dan Ye Yuan menghubungkan hati dan pikiran mereka, dan dia langsung mengatur pikirannya dengan nyaman. Sisanya juga menatap Ye Yuan dengan ekspresi khawatir. Jika Ye Yuan tidak bisa menghentikan dewa sesat surgawi dosa, maka wilayah hutan abadi akan jatuh ke dalam jurang maut. Hahaha, nak, kamu juga pengendali surgawi dao, kenapa kamu tidak memanggil kekuatan surgawi dao? Atau apakah Anda sudah menyerah? Jika Anda tidak bergerak, maka saya akan datang. Kamu santai, aku tidak akan membunuhmu. Li Er dan saya masih belum melakukan upacara pernikahan formal. Petik 2 Selesai berbicara, dosa surgawi menunduk dari ketinggian, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangan. Bergemuruh. Sebuah telapak tangan hitam besar keluar dari kehampaan, membuat seluruh gempa immortal grove world. Fang Tian, Sky Distant, pembangkit tenaga listrik dewa alam ini, kehilangan kendali atas tubuh mereka tiba-tiba, jatuh dari langit satu demi satu. Seluruh surgawi dunia surga imortal menjadi kacau, mereka benar-benar tidak dapat terbang di udara. Bahkan Ning Siu dan yang lainnya yang berasal dari dunia Heaven Span tidak dapat terbang di udara juga. Di atas kekosongan, hanya ada yeyuan dan dosa surgawi yang tersisa. Palem Dewa Bidat, Berat, apakah Anda berani menerima telapak tangan ini atau tidak? Jika Anda tidak menerimanya, semua orang di bawah ini harus dimakamkan bersama Anda. Hahaha, apakah itu sangat menyedihkan bagimu? Dosa surgawi tertawa sembarangan. Angin liar berkecamuk, sudut lengan baju yeyuan berkibar liar. Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat cakrawala dari kejauhan, dan hanya diam-diam menontonnya seperti ini, menonton Heavenly Sin tampil sendirian. Telapak tangan besar itu menjangkau dari kehampaan dan menekan ke bawah kepala yeyuan. Namun, yeyuan tampaknya tidak memiliki niat untuk menolak sama sekali. Semua orang di bawah tercengang kaget, berteriak satu per satu. Apa yang yeyuan lakukan? Mungkinkah dia tidak melawan? Petik 2 Yeyuan, cepat bergerak. Sudah terlambat. Yeyuan, kamu harapan terakhir kami, kamu tidak boleh menyerah. Melihat telapak tangan raksasa itu akan mendarat di atas kepala yeyuan, yeyuan masih tidak memiliki niat untuk bergerak. Dosa surgawi tercengang dan berpikir pada dirinya sendiri, bisakah pang ini menjadi idiot? Untuk benar-benar tidak membalas. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang membuat semua orang terbelalak dan mulut mereka ternganga. Tiba-tiba, seluruh langit mulai bergetar. Telapak tangan raksasa hitam itu sepertinya melihat sesuatu yang mengerikan dan benar-benar menyusut kembali. Menarik kembali ke dalam kekosongan. Gemuru guntur tebal dan awan gelap pekat lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Langit cerah menerangi dunia sekali lagi. Ketika sinar matahari menyinari wajah semua orang sekali lagi, mereka semua merasa seolah-olah telah mengalami baptisan dari hari kiamat hingga kelahiran kembali. Semua orang tercengang. Dosa surgawi juga tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya Yeyuan tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Yeyuan menatap sin surgawi, perlahan membuka mulutnya, dan berkata, Apa yang kamu katakan sebelumnya, aku tidak mendengar dengan jelas. Bisakah aku menyusahkanmu untuk mengatakannya sekali lagi? Petik 2 Sedikit kepanikan akhirnya melintas di mata Heavenly Sin. Mustahil, itu pasti tidak dilakukan oleh anak ini. Kesalahan besar. Benar, itu pasti kesalahan. Menangani Palemgat yang sesat sekali lagi pasti akan bisa memukul bocah ini sampai mati. Berpikir sampai di sini, kepercayaan diri Heavenly Sin menghambur sekali lagi dan dia berkata dengan mendengus dingin, Aku berkata, aku memahami surga lebih baik daripada kamu. Mengapa? Apakah Anda tidak yakin? Petik 2 Selesai berbicara, dosa surgawi melepaskan auranya, ingin memanggil kekuatan Heavenly Dao sekali lagi. Palem dewa sesat. Namun, tidak ada gerakan di langit sama sekali. Dao surgawi tampaknya tidak dapat mendengar panggilannya sama sekali dan bahkan tidak bereaksi. Apapun gemuruh guntur yang tebal, apapun dao surgawi yang kacau, tidak ada sama sekali. Murid-murid Heavenly Sin mengerut dan dia melihat pemandangan ini dengan tak percaya ketika dia berkata, Tidak mungkin. Ini, bagaimana ini mungkin? Aku, aku jelas sudah mendapatkan pengakuan dari Heavenly Dao dan menjadi pengendali Heavenly Dao. Petik 2 Palem dewa sesat. Wajah Heavenly Sin memerah karena pengerahan tenaga, Tapi Heavenly Dao masih tidak memberinya respons sama sekali. Di bawah, semua orang saling bertukar pandang, semua dengan wajah bingung, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Langit dan bumi berubah warna barusan, tapi mengapa langit menjadi biru dan angin sepoi-sepoi lembut? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Apakah Ye Yuan melakukan ini? Petik 2 Tidak mungkin, bukan. Meskipun dia juga seorang pengontrol, tidak mungkin melakukannya sejauh ini, kan? Petik 2 Dia jelas tidak melakukan apa-apa barusan. Dia hanya berdiri di sana dan bahkan tidak menggerakkan satu jaripun. Petik 2 Mata indah Yue Mengli menatap lekat-lekat pada Ye Yuan. Dia sangat yakin di hatinya dan ini dilakukan oleh Ye Yuan. Meskipun dia tidak bisa mengerti sama sekali. Dia tahu bahwa Ye Yuan masih Ye Yuan yang tidak terkalahkan. Bahkan jika Immortal Grove World menghasilkan Dewa Bidat Surgawi Dosa, masih mustahil menjadi pasangan Ye Yuan. Hahaha, kakak benar-benar terlalu hebat. Bahkan tidak menggerakkan jari dan dia membuat orang ini serak. Hahaha, terlalu memuaskan. Light Light tiba-tiba tertawa keras dan berkata. Dia sama dengan Li Er, mengetahui bahwa ini pasti pekerjaan Ye Yuan. Pada saat ini, kelopak mata Ye Yuan terangkat sedikit dan dia memandang Dosa Surgawi saat dia berkata dengan dingin, Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu memahami surga lebih baik daripada aku. Dosa Surgawi tersedak dan berkata, Aku, aku. Sedikit cemohan melintas di sudut mulut Ye Yuan, dan dia berkata dengan sinis dingin, Apakah kamu tahu seberapa besar surga di luar? Apakah Anda tahu seberapa kuat orang-orang di luar? Apakah Anda tahu betapa lemahnya Anda? Anda, kamu hanyalah katak di dasar sumur. Petik 2. Anda hanyalah katak di dasar sumur. Satu kalimat ini mengejutkan hati semua orang. Bahkan keberadaan seperti Dosa Surgawi hanyalah katak di dasar sumur. Ekspresi Surgawi Sin menjadi sangat buruk dan dia meraum pada Ye Yuan, tidak mungkin. Anda hanyalah seorang pengontrol juga. Selain itu, wilayah saya lebih tinggi dari Anda, dan pemahaman saya lebih dalam dari Anda. Aku, Dewa Sesat Surgawi Dosa, adalah pengendali nomor satu hutan abadi imortal ini. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan dingin, Oh, apakah begitu? Jika Anda pengontrol, apakah itu berani menjawab jika Anda menyebutnya? Petik 2. Wajah Heavenly Sin seperti bunglon, langsung mengubah beberapa warna. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengendalikan Surgawi Dao. Palemgat yang sesat, palemgat yang sesat, palemgat yang sesat. Petik 2. Dosa Surgawi tampak seperti orang gila yang berteriak tanpa henti. Namun, Heavenly Dao masih tidak bereaksi sama sekali. Bab 1577 Sundering Surgawi Dao. Melihat perilaku gila seperti Heavenly Sin, wajah semua orang mengungkapkan tatapan aneh. Apakah ini Dewa Dosa Surgawi Dosa di depan mereka benar-benar orang yang hampir membunuh mereka sekarang? Apa yang Ye Yuan lakukan, untuk benar-benar membiarkan pengendali kehilangan kendali Surgawi Dao? Apa yang Ye Yuan katakan tadi? Heavenly Dao, tidak berani menjawab. Fang Tian berkata agak ragu. Dia agak ragu apakah dia salah dengar atau tidak? Karena itu, dia bertanya pada Sky Distant di sebelahnya. Sky Distant meliriknya dan berkata penuh keterkejutan, mungkinkah maknanya adalah bahwa Heavenly Dao ditakuti olehnya. Dan dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Dao Surgawi, dapatkah ditakuti juga? Apa, apa yang sebenarnya ditakuti? Fang Tian merasa otaknya agak tidak bisa mengikuti. Sky Distant menarik nafas dalam-dalam, tatapannya dalam saat dia berkata, sepertinya tidak melihatnya selama 100 tahun, karena Ye Yuan sudah bukan yang kau dan aku bisa bayangkan. Semua orang sangat terkejut di hati mereka. Sebelum pergi, Ye Yuan hanyalah seorang pengontrol Surgawi Dao. Tetapi kembali kali ini, bahkan Heavenly Dao benar-benar bergetar. Emosi yang disebut keputus asaan merayap di hati Heavenly Sin. Dia mengalami 300 ribu tahun sebelum menghasilkan jejak pencerahan, mendapatkan pengakuan Surgawi Dao. Tapi sekarang, apa-apaan ini? Itu hanya lebih dari sebulan setelah dia keluar dari pengasingan. Lebih dari 300 ribu tahun penghinaan, dia belum mulai membalas dendam pada dunia ini dan itu sudah berakhir. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia berkata dengan senyum dingin, Jika aku tidak bisa mengendalikan Heavenly Dao, aku tidak percaya kalau kamu juga bisa. Huh, bahkan jika aku tidak mengendalikan Dao Surgawi, kerajaanku masih menghancurkanmu. Petik 2 Ketika orang putus asa, akan selalu mudah untuk menemukan segala macam alasan untuk diri mereka sendiri. Dosa Surgawi secara alami tidak mau diinjak-injak oleh Ye Yuan, jadi dia terus mencari alasan di dalam hatinya. Mungkin, Heavenly Dao hanya sementara tidak bisa dikendalikan. Demikian pula, sebagai pengontrol, tidak ada alasan bahwa dia tidak bisa tetapi Ye Yuan bisa. Aura Surgawi dari dewa-dewa asal yang diselesaikan dengan sempurna, keributan itu juga tak terbandingkan keterlaluannya. Kekuatannya hampir bisa menyaingi Kanuo. Ye Yuan menatap dosa Surgawi dengan kasihan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ketidaktahuan benar-benar menakutkan. Kamu tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat telapak tangannya dan menekan. Sebuah telapak tangan besar menjangkau kekosongan dan menamparkan tubuh Heavenly Sin dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Dosa Surgawi menyemburkan darah segar dengan liar, sosoknya terbang mundur. Kekuatan Dao Surgawi Ye Yuan tidak melakukan pukulan berat. Telapak tangan ini mematahkan tulang dan melukai ligamen, tetapi sama sekali tidak mau mengambil nyawanya. Sebelum dia kembali, dia tidak pernah bermimpi bahwa wilayah Immortal Grove ini sebenarnya masih memiliki seseorang yang berani memprovokasi dia seperti ini. Sangat bagus, dia sangat sukses. Ye Yuan sangat marah dan konsekuensinya sangat parah. Dia dengan tenang melihat dosa Surgawi menyemburkan darah segar dengan liar dan berkata, Kamu mengerti surga lebih baik daripada aku. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan kata-kata semacam ini di depanku? Petik 2 Ledakan Telapak tangan lainnya menonjol keluar dari kehampaan dan memukul Sin Heavenly konyol seperti memukul lalat. Dia belum pulih ketika kaki besar sudah diinjak-injak, langsung menginjak-injaknya ke tanah dari udara. Ledakan Ledakan keras lainnya, lubang seratus ribu kaki hancur di permukaan tanah. Wajah Heavenly Sin praktis diratakan oleh Ye Yuan. Postur di depanku, tidak masalah. Paling-paling, aku akan mengalahkanmu dan itu akan berakhir. Tapi Anda berani menyentuh wanita saya, wanita Ye Yuan, dan berani mempermalukan ras saya sendiri, berani membunuh senior yang memperhatikan saya, Ye Yuan, tumbuh dewasa. Aku sangat marah. Kata-kata Ye Yuan semakin dingin kata demi kata. Semua ini adalah hal yang sangat Ye Ye pedulikan, menjadi tabu. Terutama Li Er, dia adalah beban yang tidak bisa dia tanggum dalam hidupnya. Masalah Muling Sui membuat Ye Yuan lebih sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Namun, pria ini hanya harus membuat masalah tentang hal semacam ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini, diri yang terhormat ini salah. Aku, aku mohon paduka untuk menyelamatkanku. Heavenly Sin berkata dengan cibiran dan kumpulan darah. Dia benar-benar ketakutan, pemuda di depannya ini terlalu mengerikan. Dia akhirnya tahu sekarang bahwa Ye Yuan benar-benar memahami surga lebih baik darinya dan tidak bercanda dengannya. Hanya saja dia tidak mengerti, mengapa Dao Surgawi sebenarnya takut pada Ye Yuan. Tapi ini sudah tidak penting, dia terjebak selama 300 ribu tahun. Sekarang setelah dia bebas, dia belum menikmati hidup. Dia belum mau mati. Ye Yuan meliriknya, sedikit senyuman yang membuat orang-orang merinding di sudut mulutnya. Itu hanya sedikit senyum, dosa Surgawi tidak bisa melihatnya sama sekali sekarang. Keran Ye Yuan melemparkan pil obat di samping kepala Heavenly Sin dan berkata dengan dingin, Makanlah, jangan bilang aku mengertakmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk pertarungan yang adil sekarang. Petik 2 Ye Yuan melepaskan kakinya, dosa Surgawi menatap pil obat di sampingnya tetapi tidak berani bergerak. Hanya orang idiot yang akan jatuh cinta padanya. Saat ini, lebih penting untuk melestarikan hidupnya. Wajah Ye Yuan jatuh dan dia berkata, Aku memintamu untuk memakannya, kamu tidak mendengarnya. Niat membunuh yang mengerikan terkunci pada dosa Surgawi. Bagaimana mungkin dia masih berani ragu, meraih pil obat di tanah dan menelannya. Pil obat yang memasuki perut, gelombang pemulihan yang dingin langsung mengisi semua anggota badan dan tulang di tubuhnya, membuat seluruh orangnya jauh lebih bersemangat. Apa pil obat penyembuhan yang kuat? Dosa Surgawi dikejutkan dalam hati, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya. Efek obat dari pil obat ini benar-benar terlalu luar biasa. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia bisa pulih sepenuhnya. Beri Anda waktu satu jam, sempurnakan kekuatan obat pil obat. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dosa Surgawi penuh dengan keraguan, tidak tahu obat apa yang Ye Yuan jual di labu. Mungkinkah orang ini akan mengemukkannya dan kemudian membantai dia? Tapi kata-kata Ye Yuan, bagaimana mungkin dia berani menentang? Dia hanya bisa mengumpulkan esensi Surgawi dan mulai memperbaiki pil obat. Semua orang memandang Ye Yuan dengan tatapan bingung, sama juga tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Orang seperti ini, secara langsung memukulnya sampai mati dengan satu tamparan akan lakukan, menjadi sangat bertele-tele dengannya untuk apa. Sekarang, dia bahkan sebenarnya ingin mengobati luka-lukanya. Tapi keputusan Ye Yuan, bagaimana mungkin giliran mereka untuk ikut campur? Satu jam kemudian, dosa Surgawi penuh energi lagi dan sebenarnya langsung pulih ke kondisi puncaknya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa tidak kagum dengan efek obat dari pil obat penyembuhan ini. Terutama Fang Tian dan yang lainnya, mereka secara alami tahu bahwa pil Surgawi sangat berbeda dari pil obat dunia fana. Kekuatan Ye Yuan saat ini alcemi dao benar-benar tak terduga. Dosa Surgawi berdiri dan seperti istri kecil yang dirugikan, tidak berani bersuara. Pada saat ini, Ye Yuan berkata dengan tenang, kamu dan aku sama-sama pengendali, aku akan memberimu kesempatan untuk pertarungan yang adil. Kami tidak akan menggunakan kekuatan Surgawi dao dan memiliki pertarungan yang adil. Petik 2 Tatapan Heavenly Sin berubah menjadi niat dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Ye Yang Mulia, bagaimana mungkin orang rendahan ini berani bergerak melawanmu? Sebelumnya, semua orang rendahan ini adalah dan melakukan. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Aku, aku mohon Yang Mulia untuk mengampuni nyawanya yang rendah ini. Petik 2 Apa lelucon? Anda mengatakan pertempuran yang adil dan itu akan menjadi pertempuran yang adil. Anda ingin membiarkan saya senang dengan diri saya untuk sementara waktu, maka ketika Anda tidak bisa mengalahkan Anda, gunakan kekuatan Heavenly Dao lagi dan pukul saya sampai mati dengan satu tamparan. Eksistensi macam apa aku, Dewa Sesat Surgawi Dosa? Bagaimana saya bisa jatuh cinta pada skema Anda, anak ini? Tiba-tiba, pisau telapak tangan Ye Yuan memotong kekosongan. Retak. Tepat pada saat ini, sambaran petir merobek langit, mirip dengan sambaran tiba-tiba. Mata Heavenly Sin melebar dan dia berkata dengan tak percaya, Ye 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 kamu memisahkan Heavenly Dao. Bab 1578 Gemas Lab Memperoleh pengakuan Heavenly Dao dan menjadi pengendali Heavenly Dao dari sebuah dunia, seniman bela diri akan menghasilkan jejak koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan dunia kecil ini. Seniman bela diri bisa memobilisasi kekuatan Heavenly Dao untuk digunakan sendiri melalui sedikit koneksi. Ini adalah apa yang disebut pengontrol dari dunia tanpa pemilik. Tapi Ye Yuan benar-benar memutuskan jejak koneksi barusan. Ini berarti dia bukan pengontrol sekarang. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Masing-masing dan setiap wajah mereka mengungkapkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi, merasa sangat bingung dengan tindakan Ye Yuan. Sekarang, kamu bisa tenang, kan? Aku memberimu kesempatan ini, pertarungan yang adil. Ye Yuan berkata dengan dingin seolah dia melakukan sesuatu yang biasa. Dosa surgawi tertegun selama 10 nafas penuh waktu sebelum perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya. Hahaha, kamu benar-benar memutuskan Dao surgawi. Sebenarnya benar-benar memisahkan Dao langit. Setelah kembali ke akal sehatnya, dosa surgawi sangat gembira di hatinya dan tertawa liar tanpa henti. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Ye Yuan ini bodoh. Benar-benar bodoh. Dia, dewa sesat dosa surgawi, menggunakan 300 ribu tahun sebelum mencapai ranah pengendali. Tapi anak ini benar-benar memotong surgawi Dao tanpa bahkan memukul kelopak mata. Keyakinan yang baru saja diinjak-injak oleh Ye Yuan langsung kembali padanya. Perasaan menunjukkan jijik pada segala sesuatu kembali lagi. Dengan Ye Yuan tidak lagi menjadi pengendali, dia adalah yang terkuat di wilayah hutan abadi. Pertempuran yang adil. Persetan pertarungannya yang adil. Hanya orang bodoh yang akan bertarung dengan Anda. Nak, diri yang terhormat ini mengagumi keberanian dan keberanianmu. Sebagai pengendali Heavenly Dao, Anda benar-benar memutuskannya dengan mudah. Dosa surgawi berkata dengan bangga. Ye Yuan memandang dosa surgawi dengan tenang dan berkata dengan dingin, hanya pengendali dunia kecil, hanya katak di dasar sumur seperti kamu akan menganggapnya serius. Petik 2 Dosa surgawi tertawa keras dan berkata, ya, Anda telah pergi untuk mengalami dunia luar, pengendali dunia kecil memang bukan apa-apa. Tapi di Immortal Grove Regen, aku yang terkuat. Petik 2 Semua orang tidak dapat mengerti mengapa Ye Yuan akan melakukan tindakan seperti itu. Apa yang Ye Yuan coba lakukan? Dia memisahkan dewa penyesat dosa surgawi, siapa lagi yang cocok dengan dewa penyesat dosa surgawi di wilayah hutan abadi ini. Petik 2 Kamu Yuan terlalu gegabuh. Dia tidak akan naif berpikir bahwa dewa bidat dosa surgawi akan memiliki pertarungan yang adil dengan dia, kan? Petik 2 Ye Yuan mungkin kehilangan kepalanya karena marah oleh dosa surgawi, ingin menggunakan kekuatan aslinya untuk menghancurkan pihak lain. Dia mengucilkan Heavenly Dao, tapi dewa bidat surgawi dosa tidak akan memotongnya. Petik 2 Mungkinkah kamu masih memiliki beberapa rencana cadangan? Dalam situasi seperti ini, rencana cadangan apa yang masih ada? Saya tidak bisa membayangkannya sama sekali. Petik 2 Sebelumnya, Ye Yuan membinasakan dosa surgawi seperti memukul lalat, mereka masih merasa sangat terbebaskan. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, situasinya sebenarnya memiliki pembalikan besar yang mengejutkan. Tindakan Ye Yuan membuat situasi menjadi sepihak lagi. Ning Siyu memandang Ye Yuan tinggi di langit sambil berpikir. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sangat tangguh, dalam pertarungan yang adil, Heavenly Sin tidak akan pernah bisa menjadi lawan Ye Yuan. Tapi masalahnya adalah, bagaimana bisa Ye Yuan melawan kekuatan surgawi Dao? Kecuali pembangkit tenaga dewa alam surgawi datang, jika tidak, dia benar-benar tidak bisa mencari tahu apa artinya Ye Yuan yang bisa menyelesaikan kekuatan surgawi Dao. Tiba-tiba, mata Heavenly Sin berubah dingin dan dia berkata dengan suara serius, Nak, kau lah yang mencari kematian. Penghinaan yang kamu berikan pada diri terhormat ini sebelumnya, aku akan mendapatkannya kembali seribu kali lipat sekarang. Petik 2 Palemgat yang sesat Sin surgawi berteriak dan menamparkan Ye Yuan. Detik berikutnya, ekspresinya menjadi sangat menarik. F-Asterisk King gagal lagi. Dia sebenarnya masih tidak dapat memobilisasi kekuatan surgawi Dao. Semua orang memiliki wajah tercengang. Apa yang terjadi di sini? Ye Yuan sudah memotong Heavenly Dao, Sin Heavenly adalah satu-satunya pengendali Immortal Grove Regen sekarang, mengapa dia masih tidak dapat mengendalikan Heavenly Dao? Hahaha, aku mengerti, Ye Yuan sengaja mengacaukannya. Orang ini bahkan berpikir bahwa dia mendapatkan tawaran besar, tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bermain dengannya. Palemgat sesat, hahaha, benar-benar membunuhku. Petik 2 Ekspresi Heavenly Sin seburuk yang bisa didapat. Dia merasa pandangan dunianya sudah runtuh. Sedikit panik muncul di matanya sekali lagi ketika dia berkata, tidak mungkin. Aku jelas satu-satunya pengontrol, mengapa aku masih belum bisa memobilisasi kekuatan Heavenly Dao? Petik 2 Ye Yuan menatapnya seperti menatap idiot dan berkata dengan dingin, otakmu tidak terlalu bagus, kan? Apakah anda pikir semua orang sama bodohnya dengan anda? Apakah saya akan menyerahkan hidup saya di tangan anda? Memotong Heavenly Dao? Aku secara alami sangat yakin bahwa Heavenly Dao tidak berguna bagiku. Petik 2 Pandangan Heavenly Sin berubah niat, dia menjadi benar-benar marah. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan sengaja mengacaukannya. Nak, sepertinya kamu sangat puas ya. Namun, apakah anda lupa sesuatu? Dosa surgawi berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berpura-pura terkejut saat berkata, Oh, apa yang saya lupakan? Petik 2 Dosa surgawi menyeringai mengerikan dan berkata, Kamu lupa, diri yang mulia ini adalah dua alam kecil yang lebih tinggi darimu. Diri yang mulia ini sudah berdiri di puncak alam dewa asal. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Begitukah? Kamu sangat mengesankan ya. Saya katakan tadi, saya akan memiliki pertempuran yang adil dengan anda. Saya ingin mengalahkan anda dengan cara yang jujur. Petik 2 Dosa surgawi mencibir dan berkata, Kalahkan aku. Dengan orang sepertimu, bahkan jika tidak meminjam kekuatan Heavenly Dao, membunuhmu akan semudah meniup debu juga. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejati diri yang terhormat ini. Petik 2 Sambil berbicara, aura Grand Origin yang sempurna dari dewa asal sepenuhnya dirilis. Sebuah pedang berkilau muncul di tangannya, itu mengejutkan artefak dewa langit. Heavenly Sin menyeringai seram dan berkata, Heavenly Moon Wild Blade. Nak, mati. Petik 2 Sebuah pisau yang maju dengan kemauan yang tak tergoyahkan, momentum yang mengesankan itu sangat mengejutkan dari awal hingga akhir. Bahkan ketika Fang Tian, Sky Distant, dan yang lainnya melihat pisau ini, mereka gemetaran juga. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Yuan dengan khawatir, tidak tahu apakah Ye Yuan benar-benar pasangan Heavenly Sin. Kecepatan surgawi sinus sangat cepat, tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Sama seperti sebelumnya, Ye Yuan masih tidak bergerak dan masih berdiri dengan tangan di belakangnya begitu saja. Dosa surgawi sangat gembira di dalam hatinya. Sedekat jarak itu, Ye Yuan benar-benar tidak bisa menghindari pedangnya. Tetapi tepat pada saat ini, ada kekaburan di depan mata Heavenly Sin. Dia benar-benar kehilangan jejak Ye Yuan. Dia sangat khawatir di dalam hatinya, buru-buru menarik kembali pisau untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menamparkan. Tamparan menggema bergema di langit, mentransmisikan ke telinga semua orang. Tubuh Heavenly Sin ditembak ke tanah seperti bola meriam, menghancurkan lubang besar sekali lagi. Ning Siyu melihat adegan ini dan berkata dengan jijik, Dumbas, bahkan dewa setengah-setengah tidak cocok dengan Tuan Ye. Dengan orang-orang seperti keterampilan menengah Anda, Anda masih ingin meretas sampai dia. Petik 2. Swash. Dosa surgawi melompat dari lubang raksasa, gas hitam berfluktuasi di tubuhnya. Dia sudah sangat marah dan berkata dengan teriakan marah, Pang, aku akan membunuhmu, menguliti kulitmu, dan mengeluarkan tendonmu. Bilah lain yang mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis. Namun, menamparkan. Itu adalah tamparan keras lainnya. Cukup banyak orang yang secara tidak sadar menyentuh wajah mereka, seolah tamparan itu menamparkan wajah mereka. Sangat menyakitkan. Ah, 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 yeyuan, saya akan membunuh kamu. Dosa surgawi meraung dan menyerang sekali lagi. Menamparkan. 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 Satu tamparan mengikuti yang lain. Gerakan yeyuan tidak menentu. Tetapi dengan setiap tamparan, suaranya jelas dan terdengar. Bab 1579 Anda, hanya setan. Dosa surgawi berteriak hingar-bingar di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa melihat gerakan yeyuan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Dosa surgawi benar-benar runtuh. Baru saja, dengan yeyuan memotong dao surgawi, dia berpikir bahwa kesempatannya telah tiba. Dia bahkan mengejek yeyuan di dalam hatinya. Saat itu juga, dia sangat menantikan masa depan. Tapi dalam sekejap, yeyuan menggunakan kekuatannya yang sangat tidak manusiawi dan menghancurkan harapannya menjadi berkeping-keping. Dari menjadi sangat bangga akan keberhasilannya menjadi putus asa, hingga ketika harapan datang lagi, hingga ketika harapan padam lagi. Dalam waktu singkat ini, hatinya telah mengalami pasang surut yang dahsyat yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Pada saat ini, hatinya dao sudah hampir hancur. Tiba-tiba, suara tamparan hilang. Yeyuan benar-benar berhenti menamparnya. Semua orang diam. Mereka kagum dengan kekuatan yeyuan. Dewa-dewa tahap tengah yeyuan benar-benar mengalahkan dewa-dewa asal yang sempurna seperti seekor anjing. Benar saja, rasanya masih biasa. Kekuatan yeyuan tidak membutuhkan penjelasan sama sekali. Hanya sekarang mereka tahu bahwa kekhawatiran mereka sebelumnya benar-benar berlebihan. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah percaya pada yeyuan. Wajah surga wisin sudah kehilangan bentuk manusia. Semua gigi di mulutnya pingsan, wajahnya bengkak, mulutnya penuh noda darah kemasan, tampak sangat jelek. Yeyuan menggunakan kekuatan hukum. Secara alami, itu tidak akan membiarkan luka-lukanya begitu mudah untuk disembuhkan. Dia memandang kepala babi seperti surgawi dosa dan berkata dengan tenang, baru saja, apakah Anda merasa bahwa Anda memiliki harapan lagi? Anda berpikir bahwa saya memperlakukan Anda dan kemudian memotong dao surgawi, Anda sudah bisa mendominasi wilayah hutan abadi, kan? Maaf, saya mengecewakan Anda. Saya sengaja melakukannya, memberimu harapan di tengah keputus asaan, lalu secara pribadi menghancurkan harapan ini. Kegembiraan ini benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. Murid-murid surgawi sinus terbatas. Dia tahu bahwa Yeyuan hanya mempermainkan perasaannya dari awal sampai sekarang. Dia ingin membunuh dosa surgawi hanyalah masalah menggerakkan ujung jari. Tapi dia tidak melakukannya. Bermain-main semacam ini bahkan lebih memalukan daripada dia dibuang setelah dipermainkan oleh wanita. Dia bodoh terus-menerus, bermain-main di telapak tangan Yeyuan. Dia dijual oleh Yeyuan dan masih menghitung uang untuk Yeyuan, dipenuhi dengan rasa terima kasih. Kamu, kamu benar-benar iblis. Dosa surgawi mengoceh. Dia benar-benar dalam keadaan putus asa dan benar-benar takut. Dia membual bahwa dia sudah sangat jahat, tetapi di depan cara Yeyuan, itu hanya seperti magang di hadapan penyihir besar. Kecuali, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bermain seperti ini. Yeyuan memiliki kekuatan yang tidak dapat dia bayangkan. Tidak peduli bagaimana dia ingin bermain, dia bisa bermain. Yeyuan berkata dengan dingin, Iblis. Hehehe, jika kamu merasa bahwa aku adalah iblis, maka itu benar. Tetapi jika saya memberitahu Anda sekarang bahwa meskipun saya memisahkan dao surgawi, saya masih dapat memobilisasinya, apa yang akan Anda pikirkan? Petik 2. Murid-murid Heavenly Sin mengerut dan dia berteriak kaget, amustahil. Bukan hanya dosa surgawi, wajah semua orang di bawah ini semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Sudah memutuskan belenggu dengan dao surgawi, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan kekuatan dao langit lagi. Senyum tipis menggantung di wajah Yeyuan, mengetuk jari dengan ringan, angin dan awan berubah warna. Uh huar. Dalam sekejap mata, ombak besar yang mengerikan menghantam Heavenly Sin, meninju lubang besar di dadanya. Pandangan di mata Heavenly Sin menunjukkan bahwa dia sangat ketakutan, tatapannya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa memobilisasi kekuatan dao surgawi. Mungkinkah dia memisahkan dao surgawi sebelumnya hanya ilusi? Yeyuan tersenyum dan berkata, apakah kamu sangat terkejut? Kenapa aku masih bisa memobilisasi dao surgawi ketika aku sudah memutuskannya? Petik 2. Yeyuan berhenti sejenak dan berkata, maaf, ini rahasia, aku tidak akan memberitahumu. Uh huar. Dosa surgawi memiliki kemarahan mengalir ke dalam hatinya dan memuntahkan seteguk besar darah lagi. Dosa surgawi saat ini sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, hanya tersisa dengan napas terakhir. Yeyuan sengaja tidak membunuhnya adalah untuk membuatnya merasa putus asa. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan kasihan, jangan tanya mengapa aku begitu jahat. Ingin menyalahkan seseorang, hanya bisa menyalahkanmu karena melakukan apa yang seharusnya tidak kamu lakukan. Petik 2. Uh huar. Yeyuan menunjuk jari lain keluar, langsung menghancurkan lautan surgawi Heavenly Sin. Ah, my, si divine saya. Dosa surgawi menjerit dengan sedih. Yeyuan memandangnya dan berkata dengan dingin, karena kamu ditekan selama 300 ribu tahun dan masih belum mati, itu menunjukkan bahwa vitalitas kamu sangat ulet. Maka, Anda harus terus ditekan. Petik 2. Yeyuan membalik telapak tangannya, langsung membanting dosa surgawi ke bumi. Kekuatan kekerasan dari dao surgawi mengalir ke tanah yang disegel dengan hirup pikuk, menyegel dosa surgawi dengan kuat di bawahnya. Segel Yeyuan lebih dari 100 kali lebih kuat dari orang-orang itu 300 ribu tahun yang lalu. Bahkan jika budidayanya dapat pulih, juga tidak mungkin untuk membebaskan diri dari tanah tertutup ini. Dia akan dimetraikan sampai mati. Semuanya kembali tenang. Semua orang memandangi sosok tak terkalahkan yang tinggi di langit itu, agak tidak yakin apa yang harus mereka katakan. Bencana yang cukup untuk menghancurkan dunia sebenarnya diselesaikan oleh Yeyuan dengan mudah. Lebih jauh lagi, pria ini terlalu cakep untuk bermain-main, membuat hati kecil mereka berdebar kencang. Yeyuan membuat scene surgawi berputar-putar, bagaimana itu juga tidak membuat mereka gelisah selama setengah hari. Tapi Fang Tian dan yang lainnya semua tahu mengapa Yeyuan melakukannya. Provokasi Heavenly Sin membuat Yeyuan menjadi benar-benar marah, itu sebabnya dia akan bermain-main dengan lawannya seperti itu, menghancurkan jejak kepercayaan terakhir lawannya. Jika itu adalah musuh lain, bahkan jika Yeyuan membunuh lawannya, dia juga tidak akan menyiksanya seperti ini. Tapi kematian mu Ling Sui awalnya penyesalan terbesar Yeyuan dalam hidup ini. Sekarang, dosa surgawi ini sebenarnya sangat buta, ingin merebut kekasih Yeyuan yang lain, apa ini jika tidak mencari kematian? Sosok Yeyuan melintas, tiba di sisi Li Air. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajah Li Air dengan ringan. Untuk sesaat, banyak perasaan melonjak. Li Air, kamu menjadi lebih kurus. Yeyuan berkata dengan perubahan emosi. Yeyuan mengerti bahwa dia nyaris lolos dari kematian di dunia Heavenspun. Li Air juga hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang konstan selama 100 tahun di dunia Immortal Grove. 100 tahun ini tidak mudah. Dua deretan air mata jernih jatuh, tetapi Li Air memaksakan dirinya untuk tersenyum. Baru saja, dia berpikir bahwa dia tidak bisa lagi melihat Yeyuan. Dia tidak berharap bahwa pada titik akhir, Yeyuan benar-benar kembali ke dunia Grove Abadi secara ajaib. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, Li Air makan dengan baik dan tidur nyenyak, saya tidak bertambah kurus. Sebaliknya, andalah yang menderita banyak kesulitan di dunia Heavenspun beberapa tahun ini, kan? Petik 2. Yeyuan sedikit tersenyum dan berkata, kamu masih sangat pengertian. Tapi semakin kamu seperti ini, semakin aku merasa berhutang budi padamu. Petik 2. Li Air menggelengkan kepalanya keras lagi dan berkata dengan terisak, dibandingkan dengan Penatua Sisterling Sui, apa yang dihitung sebagai kesulitan saya? Kaka Yuan, Anda pergi ke dunia Heavenspun, apakah Anda menemukan metode untuk menyelamatkan Penatua Sisterling Sui? Petik 2. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, terlalu sulit. Air mata Li Air mengalir lagi tanpa sadar. Yeyuan dengan ringan menarik Li Air kepelukannya, semuanya disampaikan tanpa kata-kata. Liang Wanru tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua katakan. Melihat pemandangan ini dari jauh, tubuhnya yang cantik tanpa sadar bergidik, air mata mengalir tanpa disadari. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di dunia kecil ini, sebenarnya ada wajah yang menggulingkan dunia. Tidak heran Big Brother Yey menolaknya. Bab 1580 mengangkat kekuatan kutukan. Di dalam ruang tersembunyi, warna-warna cerah menari, yang sangat menyelaukan. Mata Fang Tian berangsur-angsur menjadi cerah, tampaknya menghasilkan jejak pemahaman. Dia menemukan bahwa jejak ikatan sebenarnya dibangun antara dia dan Heavenly Dao. Jejak ikatan ini membuatnya merasa bahwa dia luar biasa kuat. Perlahan-lahan, warna-warna lezat menghilang tanpa jejak, kembali ke ketenangan. Fang Tian memandang Yeyuan di depan, guncangan di hatinya tidak bisa lebih besar. Meskipun dia memeriksa dirinya sendiri dan merasa bahwa bakatnya tak tertandingi, untuk mengatakan menjadi pengendali Heavenly Dao, itu masih di luar jangkauannya. Tapi Yeyuan benar-benar membantunya untuk membangun jejak ikatan antara dia dan Heavenly Dao, membuatnya menjadi pengendali. Level seperti apa yang telah dicapai anak ini? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Fang Tian menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Yeyuan tersenyum dan berkata, prasasti penindasan dunia bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Ini semua berkat World Suppressing Stele yang saya dapatkan hari ini. Petik 2. Dia tidak memberi tahu Fang Tian tentang masalah Gunung Heaven Span kecil. Bukannya dia tidak mempercayai Fang Tian, tapi rahasia yang mengejutkan seperti ini, tahu itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Setelah Gunung Heaven Span kecil terbuka, mungkin bahkan leluhur Dao akan dipindahkan. Mengetahui hal semacam ini sama sekali tidak bermanfaat bagi Fang Tian. Kembali dan bertemu Dewa Surgawi Dosa yang sesat kali ini membuat Yeyuan menyadari banyak elemen yang tidak pasti. Oleh karena itu, ia meminjam kekuatan prasasti penekan dunia dan membiarkan Fang Tian menjadi pengendali baru. Tidak peduli dari sudut mana, Fang Tian adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi pengendali. Mendengar kata-kata Yeyuan, Fang Tian tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, sepertinya dunia menekan prasasti benar-benar sia-sia di tangan saya. Petik 2 Sejak Heavenly Dao Puli, akumulasi tebal Fang Tian meletus, wilayahnya melonjak dengan cepat seperti duduk di atas roket dan sudah berhasil menembus Dewa-Dewa tahap awal, bahkan mengejar veteran Heaven Glimpse Sky Distant. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa 100 tahun yang singkat, bukan saja Yeyuan sudah melampaui dia dalam hal ranah, kekuatan tempur sejatinya bahkan menyaingi Dewa Surgawi setengah langkah. Kecepatan peningkatan ini hanya membuat orang ingin mengetuk kepala dan mati. Orang harus tahu, dia, Fang Tian, telah terakumulasi selama 50 ribu tahun sebelum dia memiliki kecepatan kultivasi yang menakjubkan. Tapi Yeyuan, menghitung waktu hidupnya sebelumnya, itu juga hanya tergesa-gesa beberapa ratus tahun. Sebagai perbandingan, perbedaan ini terlalu besar. Yeyuan tersenyum dan berkata, Senior, masalah wilayah Immortal Grove akan diserahkan kepada Anda di masa depan. Kembali saat ini, aku akan membawa Li Air, White Light, Firi, mereka semua pergi. Lagi pula, tempat ini hanyalah dunia kecil. Selanjutnya, Dao Surgawi tidak lengkap dan itu terlalu terbatas. Petik 2. Fang Tian menganggup dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Dengan bakat mereka, itu benar-benar terlalu boros berada di dunia Immortal Grove. Orang tua ini sudah tua dan tidak tahan lagi menderita. Kalau tidak, saya pasti ingin mengikuti Anda bersama-sama ke dunia Heavenspun. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, Senior, yakinlah. Setelah saya mendapatkan pijakan yang kuat di dunia Heavenspun, saya secara alami akan membawa Anda dan Sky Distance Senior mereka semua berakhir. Petik 2. Fang Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu kedatangan hari ini. Kembali saat ini, berapa lama Anda berencana untuk tinggal? Petik 2. Yeyuan berkata, saya tidak bisa mengatakan lama. Dunia Heavenspun di sisi itu juga memiliki serigala yang berputar-putar. Setelah saya berurusan dengan kutukan tanah pengasingan, saya berencana untuk pergi. Petik 2. Meskipun Yeyuan sudah lebih tua dari Piltower, penampilannya sudah membangkitkan ketakutan kepala Penatua. Juga, di rekri itu, Yeyuan sudah menyinggung dia sampai ke intinya, dia pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Penatua kedua, fraksinya lemah untuk memulai, jadi hari-hari Yeyuan di masa depan tidak akan terlalu mulus. Selain itu, Yeyuan, pembangkit tenaga Rilem Dewa asal, bercampur di antara sekelompok pembangkit tenaga Dewa Rilem Dewa, tekanannya benar-benar luar biasa. Tapi Fang Tian berkata dengan kaget, kamu sudah bisa mengangkat kutukan. Bukankah dikatakan bahwa Anda harus menunggu sampai Anda mencapai ranah nenek moyang ras naga sebelum Anda dapat mengangkat kutukan? Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, di masa lalu, seperti itu. Tapi sekarang, tidak perlu. Petik 2. Setelah Yeyuan memperbaiki Gunung Heavenspun kecil, pemahamannya tentang Gunung Heavenspun sudah jauh melampaui ketika dia baru saja menjadi pengontrol saat itu. Tanah pengasingan keluarga simbol empat simbol hanyalah semacam sangsi surga Widao. Dengan ketinggian Yeyuan saat ini, mengangkat kekuatan kutukan semacam ini dengan mudah dilakukan. Di luar kolam dingin, leluhur tua itu saat ini membudidayakan di pengasingan tertutup. Seiring dengan pemulihan Heavenly Dao, dia sudah berkultivasi ke alam Dewa Langit sekilas saat ini. Tiba-tiba, dia membentak membuka matanya, matanya penuh kejutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Kutukan, diangkat, mungkinkah leluhurlah yang kembali? Petik 2. Dia dengan cepat bangkit dan berlari menuju kolam yang dingin, sosoknya tiba-tiba berhenti. Seorang wanita parubaya yang lembut dan anggun perlahan berjalan keluar dari danau yang dingin. Wajah leluhur tua itu menunjukkan senyum gembira dan berkata, Jun R, sudah bertahun-tahun, akhirnya kamu pulih. Jun R pasti akan sangat senang melihatmu seperti ini. Petik 2. Nyonya setengah bayah ini adalah Ibu Ye Yuan, Ao Jun. Ao Jun saat ini sudah benar-benar memulihkan masa mudanya, seolah-olah waktu telah mengalir mundur. Wajah Ao Jun penuh dengan kebingungan ketika dia berkata, leluhur, apa yang terjadi? Terlepas dari nenek moyang, mungkinkah masih ada seseorang yang bisa mengangkat kekuatan kutukan? Petik 2. Sang leluhur menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku berpikir barusan mungkinkah leluhurnya kembali. Dia mengasihani generasi penjerat kita yang menderita dan secara khusus datang untuk menyelamatkan kita dari lautan penderitaan. Petik 2. Ao Jun berkata, tidak mungkin, kan? Bukankah dikatakan bahwa leluhur itu sudah hilang selama beberapa juta tahun dan sama sekali tidak ada berita sama sekali? Petik 2. Leluhur tua itu tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Eh, Terwey, itu hal yang baik. Semua orang pasti di atas bulan. Ayo keluar dan lihat. Petik 2. Pada saat yang sama, tanah pengasingan bergembira. Mereka merasakan kekuatan kutukan di tubuh mereka menghilang, masing-masing sangat gembira sampai mereka benar-benar menjadi gila. Sorak-sorai dan kegembiraan bergema di udara tanah pengasingan. Nenek moyang tua dan Ao Jun dua orang keluar dari gua. Mereka melihat seorang pria muda berjalan perlahan. Yuan R., Bukankah Anda pergi ke dunia heaven span? Bagaimana Anda bisa berada di sini? Kedua orang itu secara praktis berseru hampir bersamaan. Tatapan Ye Yuan mendarat pada Ao Jun dan tidak bisa menahan perasaan sangat hangat. Setelah selang waktu bertahun-tahun, dia akhirnya bisa membantu ibunya keluar dari lautan penderitaan. Nenek moyang tua itu tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya ketika dia berteriak kaget, Mungkinkah tanah kutukan pengasingan terangkat olehmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Leluhur, ibu, dunia ini sangat luas. Di masa depan, tanah empat klan keluarga simbol pengasingan dapat pergi kemanapun mereka inginkan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Petik 2. Seluruh tubuh leluhur tua itu bergetar dan dia berkata, Ini benar-benar kamu. Anda, bagaimana Anda melakukannya? Anda hanya, men, kamu, kamu sudah berada di tahap tengah dewa asal. Petik 2. Nenek moyang menarik nafas dingin, dikejutkan oleh Ye Yuan sampai dia lembut di dalam dan renyah di luar. Kecepatan kultivasi ini agak terlalu mengerikan, kan? Sebaliknya, itu adalah Ao Jun yang memiliki ekspresi bangga dan lega di seluruh wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa putranya sebenarnya sangat luar biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan di dunia Heavenspun. Sekarang, melanggar kutukan ini tidak dianggap masalah besar. Petik 2. Leluhur tua itu tak bisa berkata-kata. Bocah ini mengatakannya dengan sangat ringan. Seseorang harus tahu, di era di mana Heavenly Dao berkembang, tanah pengasingan juga pernah menghasilkan cukup banyak kekuatan besar. Tetapi mereka bekerja keras untuk generasi yang tak terhitung jumlahnya dan juga tidak dapat keluar dari tempat ini. Tapi Ye Yuan hanya keluar selama 100 tahun dan mengangkat kekuatan kutukan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.